Intro Sebanyak 92 atlet tarung derajat berlagak dalam kejuaraan Piala Koni Kota Batu 2024. Kejuaraan antar satuan latihan ini mempertandingkan 15 kelas. Para juara ini nantinya akan mendapatkan tiket menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Pemprov Jatim 2025 mendatang. Kejuaraan tarung derajat antar satuan latihan memperbutkan Piala Koni Kota Batu tahun 2024 ini diikuti oleh 92 atlet tarung derajat dari 5 satuan latihan atau satlas dari Malang Raya dan Kabupaten Kota lainnya. Kegiatan pertandingan tarung derajat ini berlangsung selama 2 hari diikuti oleh para atlet tarung derajat dari Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang. Para atlet tarung derajat ini bertanding untuk memperbutkan tempat terbaik pada 15 kelas yang dipertandingkan dan para pemenang nantinya akan mendapatkan tiket menuju Porprov Jatim 2025 mendatang. Ketua pengurus cabang tarung derajat Kota Batu, Rohmat Santoso menjelaskan kejuaraan ini tidak hanya diikuti oleh 5 satlat yang ada di Kota Batu saja tetapi juga para petarung dari satlat Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur yaitu 6 satlat Kota Malang, 3 satlat Kabupaten Malang, 6 satlat Kabupaten Kediri, dan 5 satlat dari Kabupaten Jombang. Pada kejuaraan tarung derajat Piala Koni Kota Batu tahun 2024 ini ada 15 kelas yang dipertandingkan mulai dari kelas usia dini hingga kelas berat. Kejuaraan ini juga sekaligus sebagai ajang pemanasan bagi atlet tarung derajat Kota Batu sebelum terjun ke Porprov Jatim 2025 mendatang. Serta atlet yang juara akan mendapatkan tiket menuju Porprov Jatim dengan masuk puslat Kot Koni Kota Batu Ring 2. Sementara untuk atlet Ring 1 adalah atlet yang telah meraih medali di Porprov 2023 yang lalu. Koni Kota Batu berharap kejuaraan ini akan menghasilkan para atlet tarung derajat yang handal, terlebih Kota Batu akan menjadi tuan rumah. Pengcap tarung derajat mentargetkan 8 medali pada Porprov Jatim 2025 dengan 5 medali emas di dalamnya. Ini adalah kejuaraan antar satlak tarung derajat Kota Batu, Piala Koni. Kegiatan ini didukung oleh Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang. Dengan Kota Batu sendiri. Dari masing-masing Kota Kabupaten ini mengirimkan dari mereka beberapa satlak. Bukan daerah lagi, satlak. Contoh Kota Batu ada 5 satlak. Kemudian jumlah atlet mulai usia dini sampai kelas berat yang kami pertandingkan itu atlet yang hadir, sekitar 92 atlet ke depan. Harapan kami itu kan kita untuk menambah jam terbang. Kemudian kita proyeksikan ke Porprov 9 tahun depan, 2025. Harapan kami dari event ini bisa tercetak atlet-atlet yang andal karena jam terbang kita tambah. Sehingga harapan kami saat tahun depan jadi tuan rumah bisa juara umum. Iwan Ikmawan melaporkan.